hai 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 oke teman-teman itu tadi untuk usia 0-1 bulan ya teman-teman teman-teman di musim kayak gini anakan rawan sekali terjangkit penyakit jadi teman-teman bisa menerapkan ilmu saya tadi beserta andai kata mengalami kendala apa teman-teman bisa membeli obat di toko peternakan itu sudah ada ya teman-teman kalau teman-teman ingin menggunakan obat herbal teman-teman bisa menggunakan daun pepaya itu juga bisa menyebabkan manfaatnya menjaga kekebalan tubuh satu terus menambah nafsu makan seperti itu penambah masuk nafsu makan pun ya teman-teman itu enggak hanya daging daun pepaya teman-teman bisa menggunakan temulawak seperti itu temulawak terus kunyit lah andai kata terjangkit lagi setelahnya Oh apa ya tubuh tubuh kedinginan teman-teman juga bisa menggunakan jahe jahe itu tujuannya adalah untuk menghangatkan tubuh ya teman-teman jadi dibuat untuk manusia atau hewan-hewan ternak teman-teman itu enggak masalah tapi yaitu tadi untuk obat herbal kerjanya itu lambat temen-temen tapi meskipun lambat tapi ya pasti temen-temen yang penting temen-temen bisa memberikan itu empat hari atau satu minggu sekali enggak masalah untuk mengenai obat-obat tepatan herbal ya temen-temen karena enggak ada efeknya kalau temen-temen pakai obat pabrikan terlalu sering itu pun juga enggak terlalu baik tapi ya lebih baik ya kita kembali lagi sih temen-temen kita peternak entok terus kita targetkan berapa panennya itu pun juga kita harus mengeluarkan uang kan istilahnya supaya entok kita cepat panen terus mengalami penyakit seperti ini cara penanganannya itu bagaimana supaya cepat sembuh teman-teman bisa menggunakan opakan pabrikan ya temen-temen seperti itu ya temen-temen kita bisa itu tergantung temen-temen tadi sih saya sampai lupa karena kita ya sambil ini temen-temen ada temen saya juga ini siap bos jadi ya kadang saya kesini kadang ke temen-temen gitu ya Maaf ya kalau saya agak lupanya temen-temen ya intinya kalau temen-temen peternak entok mengalami kendala silahkan temen-temen capri saya kita bisa sharing bareng kita berbagi pengalaman tujuan saya adalah ingin menginspirasi temen-temen supaya temen-temen itu enggak semangat enggak putus asa dalam peternak entok karena orang-orang yang sering mengalami kendala adalah di musim penghujan kayak gini temen-temen itu ini adalah rawan-rawannya ya temen-temen rawan-rawannya terkena penyakit mungkin dari kebersihan kandang juga harus pengaruh ya temen-temen kebersihan kandang itu juga pengaruh di musim kayak gini diusahakan kandang temen-temen itu bisa selalu kering karena apa virus akan berkembang bila kandang temen-temen itu becek itu juga berpengaruh banget temen-temen baik untuk anakan sampai dengan usia dewasa ya temen-temen seperti itulah ya temen-temen oke ya temen-temen mungkin sekian dulu karena ini juga sudah malam ya mungkin kita lanjut besok lagi karena saya juga besok ada acara ya temen-temen maaf bila saya enggak terlalu fokus dalam live ini karena juga ada suatu kendala sedikit ya temen-temen oke ya temen-temen mungkin sekian semoga konten saya ini bisa menginspirasi temen-temen untuk karena indok oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye hai 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 hai..